selamat malam salam super untuk anda dimanapun anda berada kembali lagi kita bertemu bersama-sama tentunya di Mario Teguh Golden Waze saya Hilbram Dunar program kita malam hari ini menarik untuk anda mudah-mudahan anda bisa bersama kami selama satu setengah jam ini berbicara mengenai less is more kalau selama ini anda berpikir dalam hidup segala sesuatu itu harus lebih lebih dan lebih bahkan kalau bisa berlebihan ternyata ada lebih-lebih yang harus dikurangi agar kita bisa mendapatkan tujuan yang tepat lalu apa maksudnya less is more langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya silahkan duduk selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu so malam ini kita bertemu dalam program kita yang sederhana tapi cantik ini kita bicara malam ini tentang less is more karena kita banyak terjebak dalam perkiraan bahwa lebih adalah lebih kalau lebih banyak gulanya pasti lebih manis padahal gula terlalu banyak bisa pahit dan langsung batuk nah di dalam kehidupan kita kita banyak dikungkung oleh rasa takut yang tidak perlu dikerdilkan oleh kekhawatiran yang tidak perlu mengetahui hal-hal yang tidak perlu yang perlu-perlu dikurangkan seperti lebih banyak orang bertengkar daripada membangun persahabatan lebih banyak orang memikirkan kesedihannya diri sendiri kesedihan dirinya sendiri daripada memikirkan mengentaskan kesedihan sesama mudah-mudahan dengan menjadi pribadi yang kurang pada hal-hal yang membebani kita menjadi pribadi yang terbang tinggi dengan kebesaran dan kesejahteraan less is more adalah salah satu topik yang menurut saya sangat menarik Pak Mario karena dalam hidup kan kita selalu ingin lebih macam-macam lah ya ingin berkata-kata lebih memiliki gaya yang lebih tapi ternyata tidak semua lebih itu menghasilkan kebaikan Pak mohon bantuannya super masir beram sahabat-sahabat saya yang baik hatinya apabila bisa Anda katakan dengan satu kata jangan Anda katakan dengan dua kata ya apabila bisa Anda selesaikan dengan keramahan jangan Anda coba dengan kekasaran banyak diantara kita mendahulukan kekhawatiran daripada kepercayaan bahwa orang baik akan dirawat oleh Tuhan orang-orang yang ikhlas akan mendahulukan yang baik dan yang baik selalu sederhana tidak kompleks tidak berlebihan oke sekarang survei kecil-kecilan padahal di MTGW poll sudah ada jawabannya kira-kira yang lebih cepat menikah segera punya anak lalu kejar-kejar anaknya lari-lari kemana-mana wanita yang sederhana berhiasnya atau yang super bling-bling yang mana? yang sederhana mengapa wanita yang sederhana lebih segera menjadi ibu? karena laki-laki tidak minder terhadap wanita sederhana wanita yang berhiasnya berlebih-lebihan itu dihindari oleh anak muda yang sedang minus atau oleh orang kaya yang hemat ya sih dalam kehidupan kita mengagumi yang lebih-lebih tanpa menyadari bahwa mereka korban dari kelebihan sehingga banyak yang terkurangkan kita merendahkan orang-orang yang sederhana tetapi yang sederhana hidupnya lebih baik karena memang Tuhan menyukai kesederhanaan orang yang sederhana apapun kesejatian kualitasnya akan keluar tapi orang yang menutupi dirinya yang indah dengan hiasan-hiasan yang mahal hanya kelihatan cantik kalau punya uang begitu tidak dia kelihatan sebagai orang minder yang berlindung pada perhiasan yang berlebihan gitu wanita yang berhias berlebihan dihindari oleh laki-laki yang masih muda dan minus atau yang sudah tua tapi sedang hemat menarik sekali konsepnya super saya akan pertanyaan dari saya sudah sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Anda yang sudah hadir di studio Metro TV yang pertama untuk bertanya malam hari ini siapa penanya pertama saya mulai dari atas silahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam super Pak Mario Salam super Bapak Saya M. Nur dari Batam Pak Dari Batam Topik kita kali ini sangat menarik cuma berkaca pada perjalanan hidup yang sudah saya lalui terlalu banyak usia saya sudah habiskan terlalu banyak sehingga informasi pun terlanjur banyak Pak jadi tadi kalau katakan sederhana itu mungkin kebalikan Pak ada juga yang menyatakan bahwa yang memenai persaingan adalah yang banyak informasinya nah permasalahannya Pak Mario dalam hidup kita sering banyak menghadapi permasalahan dan itu kadang bersamaan Pak Mario nah informasi yang banyak ini menghadapi suatu permasalahan itu bagi kita kadang sulit untuk memilah-milahnya Pak Mario nah kira-kira jurus jitu apa untuk memilah-milah permasalahan dan solusinya yang akan kita terapkan pada masalah itu terima kasih Pak Mario super sekali ini orang banyak informasinya ya banyak tahu banyak 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 nih terus ini ada pembisik-pembisik kecilnya banyak sekali penasihat spiritualnya ini tuh ini banyak sekali Pak ini nah sekarang apakah semua yang Anda ketahui Anda sampaikan kepada orang lain sebagai hujan informasi yang mematikan daya tarik itu sebabnya orang yang terlalu pandai tidak menarik karena orang bilang biar aku kenalan langsung deh sama dia kenalan langsung sama dia atau mana buku mu tak baca sendiri jadi tantangan Anda Pak sebagai orang yang sangat berilmu adalah menyampaikan semua ini dalam satu kalimat yang sederhana kalau Anda mau tahu persis apa yang Anda sederhanakan ini saya tulis dengan tinta biru ya yang Anda sederhanakan adalah ni 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 tidak repot tentang ilmu Pak kalau saya tidak tahu pun bantu asal Anda tahu niat saya baik untuk Anda segala sesuatu ditentukan oleh niatnya jadi orang yang ilmunya banyak lalu berniat pamer kuno Pak kuno sekali orang-orang yang berhasil yang mempekerjakan orang pandai itu orang yang tidak terlalu pandai ayo pemilik-pemilik perusahaan sederhana karena mereka segera bertindak orang-orang yang terlalu banyak tahu terlalu banyak tahu resiko juga itu sebabnya ada istilah overqualified perlebihan dalam kualifikasi dan itu alasan yang mendamaikan bagi orang-orang yang kurang sekolah kalau ditanya kenapa tidak sekolah sampai SMA takut kelebihan kualifikasi pertanyaan selanjutnya saya akan kasih kesempatan kepada Anda di studio untuk bertanya siapa? ibu Assalamualaikum Bapak Mario salam super salam super saya diang dari Surabaya dari Surabaya saya adalah salah satu pengajar di bidang seni dimana pekerjaan itu sangat saya nikmati namun kadang-kadang ada saja godaan saya ingin mendapatkan pekerjaan yang karir yang lebih tapi bukan di bidang saya bagaimana caranya untuk konsisten terhadap apa yang sudah saya miliki terima kasih super sekali jadi ibu begini kita ini seperti anak kecil yang merasa mampu melakukan sesuatu tapi orang tuanya tahu tidak bisa Tuhan itu demikian penyayang sehingga kita dibiarkan kalau ibu demikian yakin mau bekerja di bidang ibu ibu walaupun hasilnya kecil teruskan pasti ada kemuliaan di sana tetapi kalau ibu mau lebih strategis mau berbisnis dulu mau berkarir dulu nanti untuk membiayai itu ibu juga bisa lakukan dan telah banyak seniman yang berhasil menjadari tadinya bankir orang asuransi dari manufacturing yang kemudian menjadi seniman yang hebat karena dia mampu membiayai yang tadinya dibatasi oleh sarana itu kita break dulu sebentar jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Waste kalau melihat wajah suami apakah ibu bersyukur atau curiga terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!